Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jumpa lagi bersama Smart Gendra pada video kali ini saya akan berbagi resep tentang cara membuat jajanan yang lagi viral ini ya yakin banget deh para youtuber di Indonesia pasti lagi berlomba-lomba buat bikin jajanan ini sebenarnya awalnya saya tuh penasaran banget kok bisa sih tiga keping oreo superme harganya 500 ribu rupiah hampir sama kayak harga emas zaman sekarang dong Nah karena saya penasaran makanya saya coba buat dan ternyata rasanya enak banget tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata buat teman-teman yang penasaran gimana rasanya kalian bisa ikutan buat yu dengan resep ini ini dijamin enak banget pokoknya buat teman-teman setelah tum terus dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-an dari kami terima kasih ya selamat menonton nah langsung aja kita ke bahan-bahannya yuk disini ada 15 sendok makan tepung terigu lalu 6 sendok makan gula halus bila tidak ada kalian bisa gunakan gula biasa lalu di blender kemudian 6 sendok makan mentega ini sudah saya cairkan 1 sendok teh baking powder dan juga setengah sendok teh baking soda lalu ada pasta red velvet atau kalian bisa pakai pasta red rose jika tidak ada kemudian pasta vanila dan juga suzu bubuk disini saya pakai Indomilk nah langsung aja kita buat yuk pertama tuangkan margarin cair ini bisa dipanaskan dengan ditaruh di meji kom kemudian tambahkan 6 sendok makan gula halus ini lebih baik kita ayak dulu ya atau saling dulu supaya tidak bergerindil teksturnya seperti ini nah kan banyak sekali gerindilan-gerindilannya ini bisa kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini lalu bisa kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila disini mereknya bebas bisa pakai apapun terserah kalian kemudian ini kita blender eh maaf maksudnya di mixer dulu mixer dengan kecepatan sedang selama 2-3 menit buat teman-teman yang tidak punya mixer bisa diaduk saja dengan spatula tapi yang besi ya whisker whisker atau dengan garpu juga bisa pokoknya diaduk-aduk hingga putih seperti ini mengembang sedikit kemudian kita tambahkan 1-2 sendok teh pasta red rose atau red velvet seadanya aja kesini saya pakai red velvet kemudian kita aduk-aduk ini diaduk aja nggak usah di mixer lagi ya diaduk sampai tercampur rata seperti ini ini saya pakai whisker ya aduknya boleh pakai garpu seadanya kalian di rumah aja apa nah setelah itu kita tambahkan tepung terigunya kita ayak juga tepung terigunya supaya nanti teksturnya lebih halus ya dan tidak ada yang bergerindil seperti ini boleh kita tuangkan sedikit demi sedikit terigunya apabila kalian merasa kesulitan lalu kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini nah setelah itu kita tambahkan 1 sendok teh baking powder lalu setengah sendok teh baking soda baking powder sama baking soda itu beda ya teman-teman kalau kalian mau beli bilang aja beli baking powder atau baking soda itu pasti ngerti penjualnya lalu ini kita aduk saja pakai spatula diaduk terus sampai tercampur rata semuanya selanjutnya kita tambahkan 2 sendok makan susu cair tadi susu indomilknya saya cairkan dengan kurang lebih 50 ml air hangat ini kita aduk-aduk ini menyesuaikan ya kalau misalkan nanti adonannya ternyata masih kayak garing gitu belum kalis belum meling-meling bisa kita tambahkan lagi susunya nah meling seperti ini ya kemudian ini saya bagi jadi 2 bagian kemudian kita bisa pipihkan adonannya ini saya sediakan kertas roti supaya tidak lengket buat yang punya alas adonan anti lengket itu juga bisa digunakan karena saya tidak ada jadi saya pakai kertas roti saja ini murah banget harganya 3000 rupiah itu udah dapet besar sekali kemudian saya gelas-gelas seperti ini dengan menggunakan apa ya ini namanya thermos gitu ya pokoknya seadanya di rumah lah adanya botol ABC itu sirup atau marjan itu juga bisa digunakan setelah itu bisa kita cetak di sini saya pakai tutup dari baking soda kupu-kupu ini ukurannya pas banget sama oreo lalu kita letakkan ke loyang ini loyangnya saya beri alas kertas roti juga ya supaya tidak lengket atau bila tidak ada bisa pakai margarin nah ini kita cetak-cetak merek oreonya supaya lebih real buat temen-temen yuk kunjungi channelnya bunanya rafiski disana ada es krim finetta yang lagi hits juga ada camilan sederhana ada cookies keju jangan lupa di subscribe semoga kontennya bermanfaat dan di share ya terima kasih lalu kita masukkan adonannya ke dalam oven disini saya pakai oven tangkring ini kita masukkan ke yang di bawah dulu kemudian kita oven selama 30 menit ini dengan api kecil saja yang paling kecil ya nah kira-kira seginilah apinya selama 30 menit jangan lupa lanjut bikin isiannya disini ada 5 sendok makan gula halus lalu 2 sendok makan butter 1 sendok makan susu cair sisa yang tadi ya kemudian 1 sendok teh perisa vanila ini dia bahannya pertama kita masukkan dulu butternya kemudian gula halusnya kita ayak seperti langkah di yang pertama tadi ya kita ayak seperti ini jika sudah bisa kita masukkan 1 sendok makan susu cairnya kemudian 1 sendok teh pasta vanila ini saya mixer saja supaya cepat di mixer sampai mengembang sampai berwarna putih gitu putih berjijak gitu ya seperti ini creamy creamy gitu pokoknya karena ini mau buat isian oreo nah seperti ini lalu jika sudah bisa kita siapkan gelas kemudian plastik segitiga kita letakkan krimnya tadi ke dalam plastik segitiganya jadi kita mengisikan masing-masing oreonya nanti dengan menggunakan plastik ini supaya lebih mudah dan juga cepat nah lalu ini bisa kita tekan-tekan pelotot-pelotot seperti ini supaya krimnya maju ke depan oke ini sudah matang 30 menit kemudian ini dia oreo supreme oreo sultan hmm ini rasanya ya temen-temen anu kres banget gitu kres kres gitu aduh pokoknya enak banget kalau kepengen merek oreonya lebih kelihatan itu ditekannya lebih tekan ya ini selanjutnya diisikan dengan krimnya satu persatu kemudian ditutup seperti ini mudah deh selesai ini enak banget rasanya gak kalah sama oreo yang dijual di Alphamart ya kalian wajib coba terima kasih buat yang sudah menonton selamat mencoba semoga kalian sehat selalu